Halo guys Halo guys welcome back to my channel oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi kali ini gua punya alat baru nih teman-teman buat proyektor rakitan gua nih beberapa bulan yang lalu itu udah sempat ada perpindahan tipi ya teman-teman dari tipi analog ke TV digital Oke jadi kali ini berhubung TV gua masih analog ya aku beli ini teman-teman setelah gue beli ada kepikiran juga buat bikin video ngetes pakai proyektor ya teman-teman Oke jadi disini gua mau ngasih tahu juga manfaat buat proyektor rakitan atau proyektor yang belum ada TV belum ada wifi gitu ya dulu tuh udah sempat kepikiran mau beli kayak gini cuman belum tahu juga gitu fungsinya buat apa gak ada perpindahan TV itu mau nggak mau belilah teman-teman Nah setelah beli ini udah dicoba juga di TV dan di proyektor rakitan gua ini ya bisa gitu teman-teman hasilnya malah lebih bagus dari kita menggunakan HDMI ini nah ini kan kemarin gua pakai itu pakai HDMI ini jadi dia juga pakai dongle lagi itu teman-teman kalau ini nggak perlu ya kalau untuk nonton video atau TV nggak perlu pakai dongle Nah kalau misalkan mau nonton YouTube nih jadikan kalau untuk HDMI ini kita menggunakan HP ya teman-teman dongle untuk terhubung ke HP jadi kita ngendaliin lewat HP Nah untuk STB ini jadi kita cukup beli antena Wi-Fi nya nih teman-teman jadi di dalam sini udah ada fitur YouTube sama tiktok gitu teman-teman jadi nggak ribet lagi nggak harus menggunakan handphone itu oke untuk kualitasnya Oh beda banget nih teman-teman jadi kualitas gambarnya itu lebih baik lagi daripada ini teman-teman kalau ini kan kita karena mirroles gitu jadi layar handphone itu dimasukin ke sini kalau ini kan enggak jadi dia langsung gitu teman-teman kayak kayak perangkat-perangkat handphone lah gitu lah jadi udah bisa nyetel misalkan YouTube gitu kan jadi nggak khawatir gambarnya macet-macet gitu nah disini ini juga udah ada tipinya emang ini buat tipi ya teman-teman Oke jadi ketika menggunakan HDMI ini sama dongle ya kadang-kadang itu kalau misalkan panas udah cukup panas gitu ya teman-teman itu agak-agak macet nah disitulah kelemahannya ini ini memang cara lama ya teman-teman jadi lebih modern inilah gitu ini mungkin udah nggak bakalan kepake lagi ya buat apaan gitu karena udah ada setbok ini ah bayangan dong kalau misalkan kita mau nonton video yang ada di memory card kita terus kita mau melihat foto-foto file-file yang ada di memory handphone gitu ya teman-teman nah itu gampang gampang banget gitu teman-teman jadi kita cukup menggunakan nah ini gitu teman-teman nih ini namanya USB USB video atau file-file yang mau kita tonton di proyektor apitan ini kita cukup salin ke sini ya ya teman-teman di sini kan ini bisa untuk Wifi nah di belakang sini juga ada USB lagi ya teman-teman jadi kita bisa pakai dua gitu teman-teman kita bisa pakai dua USB nah contoh kayak gini ini untuk data-data kita yang ada di memory kita bisa dimasukin gitu teman-teman bisa kita lihat di sini eh jadi ada dua dua USB soket USB gitu teman-teman harganya dua setengahan 240.000 ya teman-teman eh untuk video penasnya nih di sini teman-teman selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton